. Kabupaten Sukabumi menjadi tuan rumah pentas pendidikan agama Islam, PAI, tingkat provinsi di Jawa Barat, pada hari Senin, 3 Juli 2023. . Pentas yang melibatkan 27 kota dan kabupaten C Provinsi Jawa Barat ini, merupakan ajang tahunan, dengan nama Pekan Keterampilan dan Seni Agama Islam Tingkat Provinsi Jawa Barat, Jenjang SD dan SMP Tahun 2023, dengan jenis kegiatan, yaitu, Perlombaan Tingkat Pendidikan Agama Islam, baik akademik ataupun non-akademik. . Nama kegiatan adalah Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Tingkat Provinsi Jawa Barat, Jenjang SD dan SMP Tahun 2023. Jenis kegiatan adalah perlombaan bidang pendidikan agama Islam, baik akademik ataupun non-akademik, secara berlebu dan perorangan. Ada pun perlombaan dimaksud adalah 1. Lomba cepat-tepat PAI, 2. Lomba pidato PAI, 3. MTQ, 4. MHQ sulat-sulat PT, 5. Kaligrafi, 6. Lomba praktik sholat berjamaah, 7. Kosidah Rebana, 8. Adan dan Doa Selah Adan, yang terakhir adalah Olimpia Yogyakayi. Tema kegiatan, Merdeka Prestasi Menjunjung Tinggi Ahlak Islam. Para peserta merupakan yang terbaik di wilayahnya, karena hasil seleksi dari kota dan kabupatenya masing-masing. Tuan Rumah menyiapkan berbagai venue perlombaan. Untuk perlombaan tingkat SD, Panitia menyiapkan SDN 1 Palabuhan Ratu sebagai tempat perlombaan MTQ Putra, Kaligrafi Putra dan Putri. Kemudian, Alun-Alun Palabuhan Ratu sebagai tempat perlombaan Kosidah. Kemudian, SMK doa bangsa sebagai tempat perlombaan cerdas cermat, MTQ, Putri, MH Ki Putra dan Putri. Selanjutnya, Mendua Sukabumi sebagai tempat perlombaan Dai Cilik Putra, Praktik Sholat dan Adzan. Ada pun untuk perlombaan untuk tingkat SMP, berada di SMP Mutiara Palabuhan Ratu. Bupati Sukabumi, Marwan Hamami mengatakan, kegiatan pentas PAI tingkat Provinsi Jabar yang dilaksanakan di wilayahnya, bertujuan untuk melahirkan generasi bangsa yang berkualitas, guna memperkuat nilai-nilai akidah di era modernisasi saat ini. Kemudian, dari kondisi pentas PAI ini bisa menghasilkan anak-anak kita yang berkualitas, sehingga kekhawatiran kita sebenarnya dengan pertumbuhan ke depan anak-anak ini, kalau guru-guru PAI atau juga secara pendidikan ke PAI-an ini bisa kuat, kita akan meyakinilah anak-anak ini akan menghadapi zaman itu akan sangat struggle, kuat untuk meyakini. Terutama bagaimana pendidikan agama yang basis dasarnya di anak-anak SD ini, pentas seni PAI berlangsung hanya satu hari dan ditutup dengan pembagian hadiah di alun-alun Palabuhan Ratu. Adapun yang keluar menjadi juara umumnya adalah kota Bandung, dengan meraih dua emas satu perak. Dari Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Muri melaporkan.